Hai semua, kali ini saya bikin nasi liwet ini kayak biasa ya, bikinnya gampang aja cocok untuk weekend kayak gini yang lagi males-malesan di rumah nah untuk membuatnya, pertama siapkan dulu alat dan bahannya ini bahannya saya menggunakan 300 gram beras yang sudah dicuci kemudian masukkan air sebanyak 400 ml saya tambahin dikit lagi jadi 450 ml kemudian ini ada kira-kira 1,5 sendok makan coconut oil masukkan 5 bawang putih yang sudah diiris-iris, ditumis sampai wangi, kemudian tambahkan eh tadi bawang merah ya bawang merah, kemudian tambahkan bawang putih, 3 siung lalu masukkan cabai ini sebanyak 3 buah cabai yang diiris-iris, cabai merah besar boleh dicampur dengan cabai rawit kalau mau lebih pedas, lalu masukkan serai, kemudian lengkuas daun salam, daun jeruk aduk sebentar kemudian pindahkan ke nasi, ke atas beras yang sudah dikasih air kemudian masukkan garam dan kaldu bubuk aduk semuanya sampai tercampur rata lalu masukkan ke dalam rice cooker ini saya menggunakan rice cookernya mito yang R7 ini menu-nya kayak gini tinggal pencet aja yang start kemudian diamkan nanti kalau sudah matang bakalan bunyi tut 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 berarti sudah matang ini praktis banget moms bisa juga menggunakan panci greblownnya stain cookware kalau misalkan tidak mau pakai rice cooker saya pernah bikin juga versi panci stain cookware selanjutnya setelah matang ini kita cek nah ini karena saya tambahin airnya lumayan agak banyak tadi harusnya 400 ml aja saya tambahin 50 ml lagi jadinya ini agak sedikit tembek nah kemudian ini kita pindahkan ke piring dan siap untuk disajikan dan karena tidak ada apa-apa jadinya saya menyajikannya dengan teri goreng aja ini anak saya sampe protes masa makanya cuma gini doang gak enak ya pake sendok jadi langsung pake tangan gak apa-apa bikin ya selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba